Halo sahabat-sahabat pionir sekalian, senang bertemu dengan rekan-rekan pada saat ini Saya berharap pionir di seluruh Indonesia Dari Sabang sampai Merauke Selalu dalam badan yang sehat, baik Dimudahkan segala usahanya, terlebih dalam penantiang, kita sabar Kalau yang dari saya bilang gimana? Biarkanlah mereka panas dengan segala apa yang dia inginkan Oke baik, berita apa hari ini Pak Lemah? Saya tetap semangat, tiap hari saya bergairah Kenapa? Karena hidup ini produktif Taukah teman-teman bahwa ketika kita berhenti berharap Maka di sekitar kita seperti suram Ya, setiap ruang-ruang sudut tempat kita seperti gelap Maka itu tidak ada salahnya untuk tetap berharap Sambil berdoa, menanti, dan tetap menjalankan tugas aktivitas yang teman-teman kerjakan hari ini Itu adalah pikiran yang paling cerdas, berhikmat Jangan pernah gegabah dalam hidup Dan jangan pernah berpikir satu jengkel Bang Demah selalu berpikir jauh Walaupun masa-masa lalu ketika masih muda Kadang berpikir pendek Tapi begitu punya istri Punya anak Maka harus berpikir jauh Kenapa sampai saat ini saya masih mining Di Bandai itu? Karena saya berpikir jauh Ya, ingat teman-teman Manusia itu 70-80 tahun Sekarang Bang Demah ya setengahnya Masih ada 40 tahun ke depan Jangan hanya mikir Jangan hanya mikir Kita manusia ini berikan sebuah rancangan Ya Oke Baik, itu motivasi luar biasa yang tidak akan didapatkan di mana-mana Hanya bisa didapatkan gratis di Bang Demah Hanya saja mengikuti channel Bang Demah Siapapun, teman-teman semua Memang kalau basicnya motivator Ya Menurut orang dari sebelah Motivator kampungan Tetapi kelas dunia loh ya Bayangkan Bang Demah bisa memberikan motivasi Ada orang nangis Ada nggak motivator lain yang bisa Buat Anda nangis hanya dari media sosial Bang Demah lakukan Ya kan teman-teman ini kenyataan Lihat di komentar-komentar Mungkin saat ini ada yang nangis Jangan-jangan dari sebelah juga nangis sekarang Baik Itu sambil kita relax saja ya Berita kutip.co Kabar baik hari ini Ya Membuat saya semakin dek-dekan Ya Dek-dekan teman-teman Panas ini Hati Bergetar Kencang ya Tapi bukan pada saat seperti waktu masih muda dulu Dulu waktu masih muda kan Begitu lihat Yang cantik gitu W-A-N-I-T-A Yang cantik gitu Langsung Ya kan Langsung mata berbinar-binar Sepertinya ingin diketahui terus Dan sepertinya Mau berkaca terus Ya Entah itu kenapa itu teman-teman pioners Ketika Kita lihat Wanita cantik Langsung ingin berkaca Ada nggak yang begini Oke baik Informasi kali ini Memang berkaitan dengan Wanita yang cantik Ya Kutip dotco Salah seorang pioner perempuan dari Filipina Dikabarkan telah melakukan transaksi Pembayaran Pi Dia berhasil membayar tagian listrik Menggunakan koin Hasil penambangan Via ponsel Lu masih belum yakin Yang dari sebelah Kasian ya Kurang jauh Kurang jauh Udah istilah sekarang Jumlahnya terbilang Terbilang murah Karena dia hanya mengeluarkan Tak lebih dari 1pi Untuk membayar tagian listrik Yang berjumlah 498 ribu Wanita yang bernama Jeans de la Cruz Itu telah Beruntung menambang pay Dan menggunakan Ekosistem pay Pioner dari Filipina Telah berhasil membayar tagihan Listriknya sebesar 18144,55 PHP Menggunakan pipaiman Hanya dengan 0,00106 Pi Melalui Kembaran pay Tulis info dari akun twitter Kiptoleakun Menurut info itu Jeans de la Cruz Telah berhasil memanfaatkan Pipaiman Atau pipaipi Menariknya lagi Dia mengeluarkan Pi dari wallet Pi Sesuai harga Disepakati 1pi sama dengan 314,159 Ini sepertinya Salah tulis ini Harga yang disepakati Itu adalah harga konsensus 314,159 Makanya dia gak bisa Karena ini berita media Yang mungkin hanya Bukan member pay Selamat kepada pelopor Jeans de la Cruz Karena telah memanfaatkan Pay blockchain Dan memanfaatkan Pipaiman Untuk menutupi Biaya listriknya Dengan Paypi Tingkat Konversi yang disepakati Adalah 1pi Nah ini Tingkat konversi Dia tulis Tingkat konversi GCV Ya sama dengan 31.415,9 Tulisnya lagi Saya gak tau ini Apakah ini benar Atau salah tulis ya Harusnya Harga yang disepakati GCV adalah 314,159 Ya Nah ini kabar luar biasa Ini dari Manila Manila.com Kemudian diberitakan juga Dishare juga dari Kutip.com Apa? Belum yakin? Manila, Filipina Ini bukan Indonesia Coy Kalau Indonesia kan Kita bilang Ya Indonesia Ya kan Kadang-kadang Kurang keyakinan Saya gak tau kenapa Apakah karena Memang seperti itu Saya baru saja Membaca berita ya Ada di media sosial Seorang yang memposting Asuransi Ya Insurance Lalu kemudian Ada yang berkomentar Di bawahnya Ya He Platmeh Rasa aja He 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 Kalau dibilang Scam Ya Itu BUMN loh Asuransi BUMN Saya pelajari Waduh Bangsa kita ini Rekan-rekan Sebenarnya Kita ini mungkin Sudah tidak Tidak Sudah Harusnya Bebas hutang Tetapi nilai-nilai kecil Kalau digrogoti Digrogoti oleh Oknum-oknum Tidak bertanggung jawab BUMN Menerugikan negara Sekitar 16 Sekitar 20T Lebih Ya Jiwas dan Asa Begitu ya Nilai kecil Waduh Sangat disayangkan Makanya kita berharap Pak ini bisa Mengubah Ekonomi kita Sehingga pajak-pajak kita Bisa bermanfaat Dan melunasi Hutang-hutang kita Kita tidak mau Generasi kita terus Berhutang Lahir sudah Berhutang Ya kan Kalau Bang Dema Jadi pemimpin Semua Memang saya akan Berat untuk Memulainya Kenapa? Karena Membayar hutang Membangun masyarakat Infrastruktur Ini harus Makanya Tegas Siapa korup? Gak ada ampun Itu kalau Bang Dema Ya kan? Tapi kan Apalah Bang Dema kan? Kecuali pioner Berbondong-bondong Mem support Bang Dema kan? Ya Untuk jadi Presiden 2 juta pioner Lumayan lah Kalau setuju Silahkan Tulis kolom Di komentar ini Tekan-tekan semua Oke itu aja Salam sukses Semoga ini bermanfaat Jedar Salam jedar Dan jangan lupa Jedar channel Bang Dema 2 juta pioner Wajib jedar Kalau Mau sih ya Tergantung Salam kebaikan Bagi teman-temannya Sukses Bagi teman-temannya